Ini dia, level 47! Yes! Naik level aku akhirnya ya! Hei hei hei, let's finders out there! Kembali lagi sama Profesor Aduh, your raffle and the battle with your friends on the net di Pokemon Go Adventure! Sekali hari ini kita ada Community Day Roselia, jadi Roselia akan banyak muncul dan lebih gampang untuk didapatkan Shiny-nya. Tapi aku telat 1 jam nih ya, jadi aku harus ngurusin sesuatu. Langsung kita main aja ya! Ini dia ya! Aku udah pake Incense dari tadi ya, udah 1 jam berjalan. Dan tadi aku mainnya pake Pokemon Go Plus, jadi aku belum cek nih. Kita cek abis ini, dapet Pokemon apa aja. Excellent Throw! Oke, dapet Roselia ini ya. Oke, kita cek di bag kita ya, dapet apa... Oh, udah dapet Shiny Roselia! Ternyata ya, dari Pokemon Go Plus. Jadi ditangkapin sama Pokemon Go Plus. Ada satu lagi! Ini dia Roselia! Dapet Shiny 2 dari Pokemon Go Plus ya. Oke, yang betul udah dapet Shiny duluan di event ini. Oke, karena aku udah beli tiket Kanto. Kita cek, karena dapet research tas spesial gratis. Oke, kita disuruh membantu menyelesaikan ini. Oh, udah selesai yang 2 ya. Kurang power up Pokemon 10 kali. Disuruh power up Pokemon 10 kali. Aku akan power up ini aja ya. Ini adalah Roselia yang sebelumnya udah aku trade sama temen aku lewat Lucky trade ya. Untuk nanti aku evolve. Tapi kita power up dulu 10 kali. Oke, power up 10.000 Stardust. Oke, selesai. Shiny Roselia yang udah di trade ya sebelum event ini. Karena memang Shiny Roselia itu udah rilis dari sebelum event ini. Oke. Langsung kita masuk untuk claim. 10 Pokeball. Terus ini 20 Candy Roselia sepertinya ya. Dan... Stop and smell the Roselia. Dapetnya Roselia juga. Oke. Oke, nextnya. Kita claim rewardnya. Special research complete. Step 1. 2000 Stardust. 10 Pineberry. Dan a mysterious Pokemon has appeared. Start encounter Roselia ya tentunya ya. Cek. Nah, jelek. Nextnya disuruh untuk nangkep Roselia transfer sama Pineberry. Oke. Kita selesaikan ini dulu sambil nangkepin Roselia. Mana nih Roselia nya? Oh ini. Sling. Ya, nggak Shiny. Oke, kita berburu Shiny nya ya. Let's go. Wow. Tidak begitu lama langsung dapet Shiny Roselia. Mantap. 783. Excellent throw ya. Cek. Ah, masih belum bagus. Hmm. Belum saya ingin lagi. Nah, aku mau ngasih tips ya. Kalau misalkan lagi komdeng kayak gini. Kita bisa memanfaatkan efek dari Mega Evolved Pokemon ya. Ini misalnya ya. Venusaur ini dia kan tipenya Grass and Poison. Sama seperti si Roselia. Dia punya sama-sama punya Grass and Poison ya kan. Atau salah satunya cuma Grass doang atau Poison doang itu nggak apa-apa. Kalau kita Mega Evolved ya. Nanti kita saat nangkepin Pokemon-Pokemon dengan type yang sama ya. Disini kan Roselia ya. Nanti akan dapet tambahan Candy ya. Jadi aku akan mau Mega Evolved kan. Tapi aku nggak akan Mega Evolved si Shiny Venusaur ini. Aku mau Mega Evolved yang lebih murah. Yaitu si Beedrill ini ya. Beedrill ini udah pernah aku Mega Evolved kan. Jadi ini murah banget. Mega Evolvednya cuma 20 Mega Energy aja. Langsung kita akan Mega Evolved kan ya. Dengan 20 Mega Energy ya. Langsung kita Mega Evolved. Terus nanti sekalian akan aku jadikan body biar lebih mantap lagi ya. Ini dia. Mega Evolved Beedrill. Mantap. Nah, karena udah Mega Evolved seperti ini. Kalian bisa lihat di sebelah kanan atas ada gambar Mega Evolved. Kalau kalian klik ada tulisannya ya. Beedrill is Mega Evolved. You will earn extra candy. Kalau nangkepin Pokemon tipe bug ataupun poison type ya kan. Mantap. Nah, kalian lihat ya. Aku dapet 6 candy. Di atasnya ada gambar Mega Evolved. Tambah satu lagi. Jadi itulah yang namanya candy tambahan dari Mega Evolved. Mantap kan? Sip. Kita jadikan body juga. Ini dia. Body kita ya. Mega Beedrill. Body kita Mega Beedrill untuk menambah candy saat nangkepin Roselia. Let's go. Langsung kita lihat. Di atasnya. Nah, nambah satu lagi candy nya. Mantap kan? Mantap. Shiny lagi. Sling, sling, sling. 4,38. Excellent throw. Mantap. Wah, masih jelek. Dapet Shiny juga. Akhirnya ya. Mantap. Ini dia. 483. Apakah EV nya bagus? Wah, nggak bagus ya. Oke. Oke. Oke ya. Step ketiga. Aku disuruh untuk Evolved One Roselia ya. Let's go. Langsung kita evolve ini aja ya. Yang aku udah thread sama temenku. Roselia. Dengan item Sino Stone. Let's go. Evolved One Roselia selesai. Dan ini juga Shiny Roselia ya. Kalian bisa lihat. Bunganya. Dari warna merah ini ya. Berubah menjadi hitam ya. Mawar hitam dan ungu. Keren banget. Cantik sekali. Roserade. Dan. Kalian bisa lihat di sana. Dia mendapatkan moveset khusus. Karena mengevolve di community day ya. Dapat Ballet Seat dan juga Weather Ball. Mantap. Memang moveset ini sepertinya khusus untuk PVP ya. Oke. Sip. Mantap. Kita lanjut lagi untuk mencari Shiny Roselia di event community day Roselia. Let's go. Hadah. Akhirnya community day nya udah selesai ya. Ini udah mau hampir jam 7. Udah mau habis juga untuk waktu Evolved nya ya. Aku lihat. Aku dapet Shiny banyak banget hari ini ya. Jumlah totalnya ini. Berapa nih. 22. Ya. Jadi sekitar dapet 22 Shiny Roselia hari ini ya. Capek juga ya. Seharian aku nangkepin capek banget. Oke. Sebelum kita lanjut. Coba kalian tulis dulu di komen ya. Kalian tulis di komen. Kalian dapet berapa Shiny Roselia pada community day Roselia pada hari ini. Oke. Tulis di komen ya. Kalian dapet berapa Shiny Roselia. Oke. Oke. Heee. 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 Langsung kita claim special research nya aja ya. Ini yang terakhir. Stop and smell the Roselia ya. Langsung kita claim 5000 SP dan 1500 SP. Terus dapet Silver Pine Berry. Jadi. Claim reward. 2000 Stardust. Rare Candy dan. Mystery Speakoman has appeared. Rose Raid. Ya. Ini dia Rose Raid. Gacha. Dapet Rose Raid. Sekarang waktunya. Kita. Untuk ke. Yang paling utama. Ini dia ya. Level 46. Aku kurang power up 3 Pokemon. To their maximum CP. Maximum CP berarti seluruh power up sampai level 50. Aku akan ngasih tau ke kalian. Caranya ya. Cara trik rahasia ya. Cara trik khusus. Agar bisa melalui. Step ini. Dengan cara tertentu. Oke. Alas tau. Jadi seperti ini caranya. Mem power up Pokemon sampai maksimum CP. Itu sebenarnya kalau kita mau nunggu kayak community day. Atau kita nungguin Pokemon untuk dapetin XL Candy nya. Karena kita perlu XL Candy. Untuk mem power up sampai level 50. Itu kan sangat lama ya. Untuk mengumpulkan sekitar 300an XL Candy ya. 296 XL Candy. Atau kalau misalkan. Purified Pokemon. 270an XL Candy ya. Itu lama banget. Makanya ya. Aku mau ngasih tau cara. Cara cepat. Untuk menyingkat ini. Caranya adalah dengan. Bekerja sama. Dengan teman kalian. Oke. Bekerja sama. Itulah yang harus kalian lakukan. Bekerja sama seperti apa. Oke aku kasih tau. Kita kan disuruh untuk mem power up 3 Pokemon. Oke. Berarti ini butuh berapa. Anggapnya 300 ya. 300 XL Candy. 300 XL Candy. 300 XL Candy. 300 XL Candy. Kalau kita nyari ini. 300 XL Candy. Satu Pokemon tuh. Bisa kali ya. Sebulan dua bulan. Kalau. Kalau dia keluar terus. Itu baru. Dapet ya. Nah. Jadi. Berarti sama dengan teman kalian. Caranya seperti ini. Karena butuh tiga Pokemon. Kalian ajak satu teman. Misalkan. Ini. Ado ya. Terus ini misalkan. Temanku. Akbar. Misalkan gitu ya. Ado. Akbar gitu. Sama-sama. Butuh. Tiga Pokemon. Ado butuh. Tiga Pokemon. Sampai level 50. Akbar juga butuh. Tiga Pokemon. Sampai level 50. Kalau misalkan ya. Misalkan si. Ado dan Akbar ini. Sama-sama. Mau power up Pokemon. Misalkan. Mecham. Roselia. Dan. Banelby. Misalkan seperti itu ya. Kalau sama-sama mereka mau. Nyari. Tiga ratusan. XL Candy. Secara. Gitu aja. Akan makan waktu lama. Oke. Jadi caranya adalah dengan. Ado dan Akbar. Itu bekerja sama. Mencari. XL Candy. Untuk enam Pokemon. Gitu. Kenapa enam Pokemon. Jadi. Misalkan tadi kan ada. Mechop. Roselia. Dan Banelby. Tambahin lagi. Misalnya. Pidgey. Ratata. Trabis. Gitu ya. Pidgey. Ratata. Trabis. Gitu. Nah. Mereka ngumpulin candy. Sampai. Masing-masing dari enam Pokemon ini. Seratus lima puluh. XL Candy. Jadi. Si Mechopnya. Ado dapet. 150. XL Candy. Si Akbar dapet. 150. XL Candy. Ya kan. Roselia. Ado dapet. 150. XL Candy. Akbar mendapatkan. 150. XL Candy. Banelby. Ado mendapatkan. 150. Akbar mendapatkan. 150. XL Candy juga. Pidgey. Ado 150. Akbar 150. Ratata. Ado 150. Akbar 150. Yang terakhir. Trabis. Ado 150. Akbar juga. 150. Gitu. Jadi. Semuanya. Enam Pokemon ini. Ado dan Akbar ini mendapatkan. 150. XL Candy. Ya kan. Nah. Karena cuma 150. Berarti ya. Kira-kira. Cuma satu bulan lah ya. Kira-kira kita mendapatkan. Cuma satu bulan. Gitu kan. Ngumpulin satu bulan. Setelah kita mendapatkan. Sama-sama. 150 Candy. Tiga Pokemon ini. Dipower up oleh Akbar. Tiga Pokemon yang bawah. Dipower up oleh Ado. Gitu. Jadi. Si Akbar mempower up. Machop. Roselia. Dan. Banelby. Sampai. 150 XL Candy. Oke. Ado. Mempower up. Pidgey. Ratata. Dan juga Trabis. Sampai. 150 XL Candy. Setelah ini dipower up. Ya kan. Pokemon dari si Akbar ini. Yang tiga tadi dipower up. Ditradekan ke Ado. Ado. Mendapatkan tiga Pokemon yang udah dipower up tadi. Ditradekan ke Akbar. Gitu. Ngerti kan ya. Jadi. Ado. Mendapatkan. Machop. Roselia. Dan juga. Banelby. Yang udah dipower up dengan 150 XL Candy. Ado tinggal nerusin dengan 150 XL Candy nya. Yang dia punya dari nangkepin Pokemon itu. Akhirnya. Si Ado berhasil mempower up tiga Pokemon. Dengan 150 XL Candy yang dikasih dari Akbar. Dilanjutin dengan 150 XL Candy dari Ado sendiri. Kayak gitu. Nah. Si Akbar juga nih. Udah dapet 150 XL Candy dari Ado kan. Tadi. Si Piji, Ratata dan juga Trabis nya. Tinggal dia lanjutin power up. Pake 150 XL Candy nya dia. Gitu. Jadi Ado dapet tiga Pokemon maksimum power up sampai level 50. Akbar dapet tiga Pokemon yang bisa dipower up sampai level 50. Gitu caranya ya. Jadi saling membantu. Saling meng-cross gitu. Caranya seperti itu. Nah. Itulah yang akan aku praktekkan agar aku naik ke level 47 ini. Oke. Jadi aku udah bekerja sama ya. Dengan Akbar. Kan di video yang kemarin aku udah nanyain ke kalian ya. Aku palakin Akbar aja atau engga? Sekalian jawab palakin aja. Ya kan. Kalian setuju ya untuk malakin Pokemon Akbar. Jadi Akbar aku suruh bantuin aku. Untuk dia tuh mem power up Pokemon nya dia. Tapi dia punyanya tuh Trabis ya. Aku juga punyanya Trabis. Kayaknya ini memang kutukan deh. Aku tuh harus selalu bersama dengan Trabis ya. Setelah video yang sebelumnya ya. Aku punya kutukan. Ntesin Trabis mulu. Sekarang aku malah harus mem power up Trabis sampai level 50 ya. Yang pentingnya aku terima kasih dulu ke Akbar ya. Karena udah membantuin aku. Untuk bisa naik level. Harusnya kan kalau dari tips yang tadi kan kita kan saling bekerja sama. Tapi karena Akbar udah naik sampai level 50. Dia udah gak butuh lagi yang beginian. Jadi dia cuma hitungannya membantuin aku ya. Harusnya kan kita saling membantu. Tapi karena dia udah gak butuh. Dia yang bantuin aku. Oke. Aku palakin bagaimana. Ini dia. Trabis ya. Karena sebelumnya si Akbar udah power up dia. Sampai sekitar 180an XL Candy apa ya kalau gak salah ya. Jadi kalau kita power up sekarang. Maksimalnya aku cuma butuh 114 XL Candy. Dan aku udah punya. Langsung kita power up. Trabis ke level 50. Perih banget sebenernya ya. 86 ribu Stardust. Kalau aku Stardust nya gak masalah. Cuman XL Candy aja yang gak punya. Power up. Yes. Power up 3 Pokemon udah selesai satu ya. Ini dia. Trabis. Level 50 ya. Gila. Trabis ini bisa kita evolve menjadi Garbodor. Dan Garbodor itu memiliki form Gigantamax ya. Ya memang sekarang di Pokemon ku belum ada Gigantamax. Baru ada Mega Evolution doang. Tapi ya. Siapa tau kapan-kapan ada Gigantamax. Ya. Aku udah punya Trabis level 50 ya. Gila banget Pokemon level 50. Pertama ku adalah Trabis. Kutukan ini gak pernah akan selesai ya. Oke. Yang kedua ya. Jadi aku memanfaatkan box Meltan. Ya. Untuk aku nangkepin Pokemon Meltan terus. Untuk aku kumpulin XL Candy nya. Sampai sekarang aku udah dapet 269 Meltan XL Candy. Tapi ini masih belum cukup. Dan aku mau menggunakan cara yang tadi lagi ya. Aku minta bantuan sama temenku ya. Dia power up dulu. Aku sekarang tinggal melanjutkan aja. Ya. Tapi meskipun hanya melanjutkan. Kurang 276 Candy. Ini masih belum cukup. Aku akan meng-convert Candy biasa menjadi Candy XL. Ini ya. Candy. Thread Candy XL. Kita klik. Nah ini ya. Kurang 7. Jadi tambah 700 Candy biasa yang kita jadikan ke Candy XL. Seperti ini ya. Exchange. Nah. 276 Candy XL Meltan ya. Oke. Langsung kita power up aja. Kita maksimalkan. Nah. Seperti ini ya. Yang kedua. Kita power up Meltan. Sampai. Ke level 50. Power up. Yes. Power up 3 Pokemon. Sudah selesai 2. Oke. Hihihi. 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 Terima kasih buat temen-temenku yang udah bantuin aku ya. Gila, gila, gila. Lanjut ke yang ketiga. Yang terakhir. Oke. Yang terakhir adalah Mecham. Ya. Mecham ini aku udah berdarah-darah banget. Udah minta bantuan ke temen-temenku juga. Maksimalnya sekarang aku cuma punya 265 XL Candy. Aku udah trade juga. Karena kita bisa dapet XL Candy dari transfer Pokemon juga. Jadi aku trade. Nanti aku transfer. Kalau beruntung dapet XL Candy gitu. Kalau misalkan nangkep. Juga bisa dapet XL Candy. Lebih banyak lagi kalau misalkan kalian dapet Winter Boost gitu. Lebih memperbesar kemungkinan kalian bisa dapet XL Candy ya. Buat yang udah level 40 ke atas. Tetep ini masih kurang XL Candy ku ya. Langsung kita convert aja. Candy yang biasa. Menjadi Candy XL ya. 700 Candy. Untuk dijadikan hanya 7 XL Candy. Nah. Dapet 7 XL Candy ya. Oke. Langsung kita maksimalkan ya. Power up macam 100%. Kalian bisa lihat disini bahwa disini dia lebih murah ya. Harganya cuma 272. Beda seperti tadi si Trabis maupun si Meltan. Mereka tadi jumlahnya totalnya 296 XL Candy. Karena mereka adalah Pokemon bukan Purify. Kalau ini. Ini adalah Pokemon Purify ku. Jadi kalau Pokemon Purify itu XL Candy nya sedikit lebih murah ya. Totalnya cuma 272 XL Candy. Oke. Dengan 274.500 Stardust ya. 274.500 Stardust ya. 274.500 Stardust. 70 Candy biasa dan 272 XL Candy. Kita power up. Ini dia. Mechamp. Dengan CP3455. Gila banget ya. Gila, gila, gila. Oke. Sudah selesai semuanya akhirnya ya. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Ini dia. Level 47. Yes. Naik level aku akhirnya ya. Setelah merampok Pokemon-nya temenku. Minta bantuan ya. Gimana lagi ya. Aku memang harus minta bantuan. Kalau enggak, aku enggak naik-naik ya. Thank you buat semua temen-temenku yang udah bantuin aku ya. Ada si Akbar. Muzu. Bang Mizi. Emen. Bang Akram. Dan semuanya yang udah bantuin aku. Banyak orang banget. Enggak bisa aku sebutin salah satu. Mereka dengan sangat berbaik hati mau membantu aku ya. Biar aku naik level. Karena aku udah ketinggalan dari temen-temenku ya. Temen-temenku udah pada sampai mana. Level 50. 49. 48. 47. Akhir. Aku baru level 46. Mereka mungkin kasihan sama aku. Terus aku dibantuin ya. Yaudah pokoknya. Itulah ya. Aku naik level 47. Dapat 30 Ultra Ball. Terus 25 Max Potion. 20 Max Revive. Nana Berry. Incubator. Premium Red Pass. R1. Rare XL Candy. Dan juga aku dapet pose ya. Pose yang sangat langka. Langsung kita pakai aja pose-nya ya. Oke. Ini dia pose terbaru kita ya. Kita pilih. Choose. Mantap sekali. Pose level 47. Keren. Nah. Sekarang kita dicuruh ngapain ini. Souvenir dari Buddy. 300 hati dari Buddy. Jalan 200 km dari Buddy. Yang paling susah. Yang paling gak susah sih. Cuman harus lama. Itu adalah jalan 25 km dalam 1 minggu. Sampai 8 kali. Jadi. Otomatis. Aku minimal. 2 bulan lagi. Aku baru akan naik level ke 48. Jadi. Tunggu 2 bulan lagi. Aku akan naik level ke 48. Tawa banget ya. Oke. Sip. Ya udah. Sip. Itu dia tadi tipsnya. Kalian silahkan bekerja sama saat level 46. Bersama temen kalian. Untuk mempower up. Jika kalian memiliki XL Candy yang kurang. Caranya adalah dengan bekerja sama. Atau kalau misalkan temen kalian ada yang mau bantu. Kayak aku tadi dibantu. Dipower up sama temen kalian. Terus kalian tinggal nerusin. Ya silahkan aja. Oke. Oke. Aku seneng banget. Hari ini udah bisa lancar. Comday Roselia ya. Dapat banyak shiny. Banyak banget. Terus aku udah bisa naik ke level 47. Kalian jangan lupa untuk buka www.duniagames.co.id Untuk mencari info tentang games, lifestyle, anime, mangan, dan lain-lain. Kalian juga jangan lupa untuk follow social media dari Dunia Games. Ada di Instagram yang bagi-bagi info tentang games. Seringnya. Terus ada di Youtube juga. Kalau kalian mau nonton live streaming e-sport game yang lain. Follow Instagram aku. Adurido. Biar kalian gak ketinggalan info dan event Pokemon Go. Oke. Oh iya. Makasih buat temen-temen yang udah ngucapin selamat ulang tahun ya. Buat aku di Instagram. Thank you banget. Sip. Yaudah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.